Halo, saya Hardiman Efsan Abah, dosen pendamping PPK Ormawahuman Uni Muda Sorong tahun 2024. Halo sahabat Ormawah, perkenalkan nama saya Wode Nurmainda Aprilia Sari, selaku ketua tim PPK Ormawahuman, Universitas Pendidikan Uni Muda Sorong. Halo, perkenalkan saya Rehlo Prastiwi, saya sebagai sekretaris di program PPK Ormawahuman 2024. Halo, perkenalkan nama saya Puput Silvia, saya selaku bendahara di tim PPK Ormawahuman Uni Muda Sorong. Halo sahabat Ormawah, perkenalkan nama saya Anissa Rosida dan rekan saya, perkenalkan nama saya Luknaina Zari Pai, dan kami disini selaku Ormawah pendamping tim PPK Ormawahuman Universitas Pendidikan Maha Madiah Uni Muda Sorong. Cami diberikan kesempatan menjadi salah satu tim PPK Ormawah dari Uni Muda Sorong dan berhasil lolos pendanaan. Dan Alhamdulillah kami masih berlaju di Amhidaya tahun 2024. Melalui program ini kami menerapkan strategi masyeprener, di mana setiap program yang ada di dalam strategi masyeprener ini berkaitan dengan marketing, administrasi katalis, dan education entrepreneur, yang mampu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui desa-desa ini. Dalam program PPK Ormawahuman di Kampung Purwato yang berbasis strategi masyeprener ini, dirancang untuk meningkatkan kompetensi pengrajin melalui pengembangan soft skill dan hard skill. Dalam pelatihan ini, kami menggunakan pendekatan berbasis katalis dan education entrepreneur, yang bertujuan untuk meningkatkan pengrajin tidak hanya dalam keterampilan, tetapi juga dalam tantangan penjualan produk. Selain pelatihan soft skill yang kami berikan kepada para pengrajin, kami selaku tim pelaksana juga memberikan pelatihan-pelatihan peningkatan hard skill, rupa pelatihan-pelatihan pembuatan produk unggulan kerajinan khas Papua di desa Purwato. Produk asli Papua seperti makota, noken, tikar, dan baju adat asli Papua. Program PPK Ormawah di desa Purwato melibatkan kami sebagai pendamping yang aktif, dari persiapan hingga pelaksanaan. Kami juga memberikan arahan dan solusi atas kendala yang terjadi. Tidak hanya itu, kami juga berperan sebagai fasilitas terapet kerja dengan mesin pendamping. Kami merenuskan strategi yang optimal dengan menggabungkan pandangan-pandangan dari dosen, mahasiswa, serta masyarakat. Dari sisi soft skill, yaitu kami berfokus kepada pelatihan kemampuan berkomunikasi, kemampuan kepemimpinan, dan membantu pengrajin dalam berlatih. Sisi hard skill sendiri, kami juga melakukan pelatihan di bidang pembuatan, marketplace, NIB, serta juga pembuatan indir, usaha. Kami merasa bahwa setiap individu mahasiswa memiliki kemampuan yang masing-masing, sehingga setiap individunya mengalami peningkatan baik soft skill maupun hard skill, serta Ormawah juga merasakan hal yang sama. Dan kemudian melalui pemberdayaan masyarakat ini, memiliki manfaat dan serta kami melakukan penampingan kepada berbagai mitra, diantaranya ada rumah etni, dan store-store yang ada di Papua Barat Daya atau khususnya di wilayah Sorok. Alasan saya mengikuti program PPK Ormawah ini agar saya dapat meningkatkan soft skill, seperti belajar meningkatkan public speaking, kepemimpinan, serta kerjasama dalam tim. Alasan saya mengikuti program ini karena saya ingin melatih kemampuan keterampilan sosial berorganisasi, dan saya ingin melatih kemampuan komunikasi saya. Saya juga ingin membawa nama kampus dan tentunya nama baik orang-orang saya. Kesan saya selama mengikuti PPK Ormawah di Kampung Purwato, saya banyak sekali mendapatkan pelatihan, yaitu pelatihan kepemimpinan, kolaborasi sesama tim, dan lain-lain. Kesan saya untuk regenerasi selanjutnya agar lebih baik lagi dalam meningkatkan kerjasama di program PPK Ormawah. Oleh karena itu, kami memiliki kesan dan pesan untuk PPK Ormawah di mana mengingat tahun lalu, kami hanya lolos pada tahap wawancara, namun pada tahap ini kami mencoba dan melakukan tahap berbagai tahapan, mulai dari wawancara, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya kami lolos pada tahap nasional abidaya. Selain itu, kami juga memiliki pesan agar harapan kami program ini dapat dilanjutkan oleh regenerasi kami selanjutnya di Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Surah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Belmawah, Dikti Ristek, dan Kemendik Ristek. Mamba, saya Naksweba Simurut, selaku koordinator kelompok usaha Desa Kuruwato. Menurut Mamba, program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa Kuruwato. Terima kasih kepada Belmawah, Dikti Ristek, dan Kemendik Ristek. Saya Inna Kaleweb, koordinator kelompok usaha Koba-Koba. Menurut saya, program di kampung kami jumlah pelaku usaha meningkat dari sebelumnya. Sekarang sudah ada dua kelompok usaha, pertama di Desa Kami Kuruwato. Terima kasih, Belmawah, Dikti Ristek, dan Kemendik Ristek. Kami sama saya, Inna Kaleweb, selaku koordinator kelompok usaha Bidiara. Kami sangat berterima kasih kepada mahasiswa dan para dosen semuanya yang datang mengunding kami di kampung Kuruwato sehingga kami bisa menerapkan keperantilan kami keluar. Karena selama ini keperantilan kami tidak pernah kami terapkan keluar. Dan kami sangat bangga kepada para mahasiswa dan para dosen. Setelah ada program ini, mama dan pengerajian mampu menjual dengan kemasaran yang baik. Terima kasih membawa Dikti Ristek, Kemendik Ristek.